Bukti sudah terkumpul, ternyata ini rahasia wasit yang berpihak pada Vietnam di laga final AFF U23 2023 Sebelum lanjut, pastikan kalian klik tombol like, komen, dan subscribe channel kami agar tak ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia Indonesia U23 menjalani laga final melawan timnas Vietnam U23 pada malam minggu di Stadion Provins, Thailand Laga berlangsung sangat alot di babak pertama, namun penguasaan bola tetap didominasi timnas Indonesia dengan 52% berbanding 48% Vietnam hampir unggul di babak pertama saat Dewangga dianggap melanggar salah satu pemain Vietnam di kota Binalti Padahal jelas-jelas kaki pemain Vietnam sendiri yang mengaitkan ke kaki Dewangga, namun keputusan wasit tetap memberikan penalti pada timnas Vietnam Namun, aksi heroik Hernando Ari Sutaryaci berhasil memblok tendangan pemain timnas Thailand U23 Alhasil laga di babak pertama ditutup dengan skor 0-0 Di laga ini, kepemimpinan wasit layak ditanyakan, pasalnya wasit dianggap lebih berpihak pada timnas Vietnam Terbukti beberapa kali pemain timnas Indonesia dilanggar secara keras, namun wasit tak memberikan pelanggaran untuk timnas Indonesia Namun, ketika pemain Vietnam sedikit disenggol oleh pemain timnas Indonesia, wasit tersebut langsung memberikan pelanggaran Setelah diusut oleh tim investigasi channel kami, ternyata wasit tersebut berasal dari Thailand Wasit tersebut merupakan wasit yang ditunjuk oleh PM Thailand Dia bertugas untuk berpihak pada Vietnam karena sakit hati saat timnas Thailand dipermalukan Indonesia di kandang sendiri Gimana menurut kalian gengs? Itulah informasi terbaru seputar timnas Indonesia dari channel kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya